Muriang parah Menggigil Kaki Kayak rasa disemutin Gemeter Apa yang kita takutkan Malekat Ijro'il datang Takut gak kita Tuh dosa-dosa terbayang tuh Dosa-dosa Terbayang Ya Allah istighfar teriak nama Allah Nangis Sebab Allah bagaimana cara Untuk menghampuskan dosa Seorang hamba Walaupun orang ini gak punya amal kebaikannya Dosa mulut yang lakukan Asa diberiman aja dah Allah akan menghampunkan dosa Allah uji dia Dengan kesedihan Dia nangis kata Surah Al-An'am Ayat 26 A'udhu billahi minasyutani Ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Walau taraij uqifu ala nari Faqaluu ya laytanan uraddu Wala nukadzib biayati rabbina Wala nukadzib biayati rabbina Wanakuna minal mu'minin Bismillahirrahmanirrahim Bal badalahum ma kanu yukfuna min kabbul Walaruddu la'adu limanuhu anhu Wa innahum lakazibun Wa kaluu inhiya illa hayatuna Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-An'am Ayat 26 Allah ta'ala berfirman Walau taraij uqifu ala nari Sananya engkau akan melihat Tiba-tiba mereka itu Dari orang-orang kafir Uqifu ala nari Mereka itu diperlihatkan Dan diberhentikan Diperlihatkan dihadapan mereka itu Adalah kobarnya api neraka Wa kaluu Pasti mereka itu akan berkata Ya laytana adu Jalakalah diri kami Nuraddu Walau nukadzib biayati rabbina Aduh jalakalah diri kami Seandainya kami dikembalikan Di alamud dunia Walau nukadzib biayati rabbina Pasti kami tidak akan Menustakan ayat-ayat Tuhan kami Dan pasti kami ini termasuk Orang-orang yang beriman Akan tetapi Telah nampak dan jelaslah Bagi mereka Orang-orang kafir Maka Dari perbuatan dosa Yang mereka lakukan Dahulu Ketika di dunia Mereka sembunyikan Wa laruddu Wa laruddu la'adu Di dalam ayat ini Penyesalan Orang-orang kafir Dan orang-orang munafik Ketika mereka nanti Dibangkitkan Di yawmul kiyamah Dan mereka Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang dosa Yang mereka lakukan Ketika hidup di dunia Jangankan nanti Bangkitnya Yawmul kiyamah Kakala mereka Sedang sakaratul maut Allah pasti Akan memperlihatkan Bagi seorang hamba Baik dia orang yang beriman Dari orang-orang yang solek Pasti Allah akan perlihatkan Tempat duduknya Nanti di alamul barja Dan dibangkitnya Yawmul kiyamah Dari amal kebaikannya Mereka akan lihat tuh Nanti Yang namanya Syurga Ahabbal liqa Allah Pasti orang-orang yang solehi Dari hamba Allah Pilihan Ketika mereka hidup Di alamul dunia Orang-orang yang ati Allah Wa tir rasul Orang yang taat Kepada Allah Dan rasulnya Mengerjakan Apa yang Allah Perintahkan Kepada dia Baik Ibadah solat Yang wajib Ibadah sunnah Mereka Jadikan Bukan suatu Kewajiban Bagi dia Akan Tetapi Amalia Amalia Kebaikan Baik itu Solat Puasa Baca Baca Quran Tahmid Dan zikir Impak Surakah Dari amalia Amalia khair Dianggap Itu bukan Kewajiban Bagi dia Di dalam Memberatkan Sesuatu Yang diperintahkan Oleh Allah Tapi Dijadikan Itu adalah Kebutuhan Rohani dia Untuk Mendekatkan dirinya Kepada Allah Subhanahu Wada Maminkum Siapa saja Di antara Kalian Mayatakallama Merabbuh Orang yang Mau berbicara Langsung Dengan Tuhannya Payaksir Minkira Atil Quran Maka Perbanyaklah Dia Membaca Quran Man Yatakarrab Mirabbuh Payaksir Minas Solat Siapa saja Yang ingin Dekat Hatinya Dengan Tuhannya Hendaknya Ia memperbanyak Ibadah Solat Orang yang Ingin Dekat Di dunia Banyakin Ibadah Solat Orang yang Ingin Bercakap Berbisik Dengan Tuhannya Hendaknya Ia memperbaca Memperbanyak Baca Quran Nanti Dia akan Berdialog Langsung Di hadapan Allah Di dalam Syurga Karena Dia sudah Berdialog Di alam Dunia Dengan Quran Alhamd Dari Amal Kebaikan Yang dilakukan Ketika Dia akan Meninggal Dunia Apa Kata Nabi Tidak Keluar Ruhnya Seorang Yang Mu'min Dari Jasad Tidak Kecuali Dia melihat Yang namanya Sur Sur Tuh Hartanya Banyak Yang ditinggal Mobilnya Bagus Rumahnya Besar Dan megah Sawahnya Luas Rukonya Berderet Uangnya Bertumpuk Dan Banyak Ketika Berat Hatinya Meninggalkan Sesuatu Yang Dijerih Payah Dari Teringetnya Dari Lelahnya Dikumpulkan Dunia itu Berat Jangankan Jangankan Masih Hidup Bang Jangankan Masih Hidup Berat Kita Impak Sodako Orang Mau Meninggal Laja Orang Kayak Berat Apalagi Bini Bunanya Cakep Berat Itu Berat Berat Tapi Dari Sekian Rupiah Yang Dimiliki Di sisi Pintu Ke Pesantren Ke Yatim Ke Masjid Ke Musolah Kegiatan Keagamaan Seperti Ini Ketika Di masjid Musolah Ada Pengajian Tanya Ke Pengurusnya Tuh Kopi Udah Ada Belum Air Jangan Putih Aja Kecualikan Betok Betah Betah Dan Dan Jair Dan Jair Pikirin Itu Kopinya Nanti Kita Bakal Dipikirin Kebaikan Kita Oleh Manusia Kekala Kita Meninggal Dun Dunia Kalau 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 Tidak Peduli Jangan Ngarepin Manusia Akan Memikirkan Nasib Kita Di Alam Mul Barjah Karena Dulu Di dunia Tidak Memikirkan Tentang Agama Tentang Kehidupan Syiar Agama Islam Yang ada Di lingkungan Coba Diperduli Diperduli Punya Rezeki Titipin Apalagi Pengajian Di Jagakar Saya ini Di depan Mata Tempat Kita Ngaji Nanti Ketika Kita Meninggal Dunia Itu Pengurusnya Gurunya Termasuk Jama yang Hadir Kirimin Pateha Pusat Sipulan Udang Gade Dulu Termasuk Jama kita Yang rajin Orang Yang Dermawan Jadi Kita Pikirin Kehidupannya Di Akhir Akhirat Karena Di dunia Memikirkan Kesejahteraan Kelancaran Di dalam Syiar Agama Allah Subhanahu Wajah Tuh Urusan Akhiran Coba Kalau urusan Dosa Urusan Dosa Kita Banyak Duit Bagaimana Itu Temen Ngepur Tau ngepur Tau ngepur Angkat Angkat Timang Timang Tinggi Langit Supaya Duit Keluar Betul Bermacam Duit Jutaan Ratusan Juta Bahkan Milyaran Untuk Berbuat Masyiat Gampang Dan Mudah Berapa Banyak Dalam Satu Hari Ratusan Juta Bahkan Milyaran Bahkan Puluhan Milyar Dihabiskan Di Meja Judi Habis Milyar 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 Dia berani Itu Sewa Puluhan Bahkan Ratusan Juta Hanya Sekedar Nyicipin Apem Berani Itu Ratusan Juta Cuma Berapa Menit Memang Berat Itu Ketika Banyak Pengawal Seseorang Dianggap Big Boss Kakak Raja Terpuruk Kira-kira Teman Kita Mau Gak Dateng Dateng Gak Kira-kira Gak Dilepas Bahkan Disurakin Disurak Itu Berkawan Dengan Urusan Dunia Belum Nanti Tanggungjawab Nanti Di akhirat Dihadapan Allah Subhanahu Makanya Allah Ta'ala Berlfirman Seandainya Mereka Nanti Diberhentikan Di hadapan Mereka Itu Kobaran Api Neraka Kobaran Api Sedangkan Malekat Ijro'il Akan Datang Menjemput Ruhnya Dengan Bentuk Yang Asli Ditarik Itu Dibetot Dibetot Ruhnya Itu Enggak Mau Keluar Dari Jasad Kenapa Karena Dia Ngeliat Tempat Nye Dinra Ya Rok Maka Nahu Pinar Bizudu Bihin Dia Ngeliat Tempat Nanti Dinra Dengan Sebab Ulah Dosa Yang Mereka Lakukan Di Dunia Tukang Tipu Tukang Boong Kacimaki Orang Hina Orang Lototin Orang Mukul Orang Ambil Harta Orang Nipu Sana Nipu Sini Untuk Memperkaya Di Diri Dengan Kedudukan Yang Didapatkan Sombong Dia Kakalah Mau Meninggal Dunia Itu Dosa Gak Begitu Banyak Diperlihatkan Wata Allah Tempat Duduknya Di neraka Tempat Kembalinya Itu Malaikat Akan Mengambil Ruhnya Dengan Mau Keluar Layah Ruzum Ruh Min Jasad Dengan Mau Keluar Ruhnya Dari Jasad Kemudian Malaikat Tarik Dengan Sekeras Dikagak Mau Keluar Dikagak Mau Kemudian Malaikat Mengatakan Ukhrut Yarruhul Ukhrut Yarruhal Khabis Min Jasadik Wahai Apa Keluarlah Kalian Keluarlah Engkau Ruh Yang Jahat Yang Bau Busuk Dengan Sebab Dosa Yang Kamu Lakukan Dari Jasad Kakak Mau Keluar Akhirnya Malaikat Jabania Dateng Ngasih Busuk Yang Gede Banget Lebih Gede Daripada Tiang MRT Itu Gak Seberapa Itu Tugu Pancoran Kecil Aduh Celakalak Diri Kami Aduh Celakalak Diri Kami Seandainya Kami Dikembalikan Di dunia Kami Tidak Akan Mendustakan Tanda Tanda Kebesaran Tuhan Kami Dan Kami Termasuk Golongan Orang-orang Yang Beriman Beriman Balbadalahum Makanu Yukhuna Min Kablu Akan Tetapi Telak Nyatalah Bagi Mereka Yang Dulu Dosa Yang Mereka Sembunyi Bunyikan Telak Nampak Tuh Dosa Yang Dilakukan Tuh Ketika Didun Ketika Sakaratul Jangankan Ketika Sakaratul Mood Ini Kita Lagi Meriang Nih Meriang Parah Menggigil Kaki Kayak Rasa Disemutin Gemeter Apa Yang kita Takutkan Malekat Ijro'il Dateng Takut gak Kita Tuh Dosa-dosa Terbayang Tuh Dosa-dosa Terbayang Ya Allah Istiqbar Teriak Nama Allah Nangis Sebab Allah Bagaimana Cara Untuk Menghampuskan Dosa Seorang Hamba Walaupun Orang ini Gak Punya Amal Kebaikannya Dosa Mula Yang Lakukan Asa Diberiman Aje Allah Allah Mengampunkan Dosa 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 Mulu Saya Lakukan Ya Allah Puluhan Tahun Gak Sembayang Air Uduk Tidak Menyentuh Wajahku Aku Tidak Baca Quran Aku Tidak Takmit Aku Tidak Sujud Aku Tidak Puasa Ya Rob Hartaku Banyak Aku Tidak Titipkan Untuk Bayar Zakat Impak Dan Solak Sedangkan Kanan Kiriku Banyak Yang Susah Tapi Aku Hidup Dalam Kemewahan Dan Tertutup Rumah Dan Gerbangku Sehingga Tidak Ada Orang Yang Datang Ke Rumahku Dan Aku Lupa Kukurusan Akhirat Ya Rob Nangis Tidak Dia merasa Nangis Saja Allah Ampun Dosanya Akhirnya Panjang Um Umur Diberikan Kesehatan Diberikan Kemudahan Jalan Penyembuhan Tapi Ingat Tapi Kembali Kepada Allah Tawbatan Nasuh Nasuh Jangan Balik Lagi Ini Tawbatan Tombat Sambal Kau Udah Tombat Sambal Tombat Apa Tombat Tom Tomat Kakak Lihat Itu Repot Apa Kata Allah Dalam Surah At-Toha Ayat 122 2 Barang Siapa Yang Berpaling Dari Peringatanku Maka Hidup Nya Hidup Nya Apa Akan Apa Nya Ma'i Satu Don Kak Maka Kehidupannya Itu Umbang Ambing Tidak Ada Keten Nangan Sama Seperti Perahu Yang Ada Di Tengah Lautan Dan Ditimpa Badai Kira-kira Perahu Kecil Gimana Itu Perahu Yang Gede Haja Itu Guncang Luar Biasa Apalagi Perahu Kecil Orang Yang Berpaling Daripada Peringatanku Kakak Aku Ingetin Dia Ketika Sakit Dia Ingin Bertobat Ingin Melakukan Amal Kebaikan Aku Beri Dia Panjang Umur Aku Ulur Dia Kehidupan Di Dunia Supaya Mereka Kembali Kepadaku Kata Allah Tapi Dia Lupa Maka Kehidupannya Itu Terumbang Ambing Gak Tenang Rasa Takut Dan Geli Bisa Nanti Kami Bangkitkan Yaum Al Kiamati Dalam Keadaan Buta Dan Orang Ini Berkata Kakalah Hari Kiamat Ya Rab Kenapa Engkau Bangkitkan Aku Dalam Keadaan Buta Ketika Itu Aku Di Dunia Melih Mereka Melihat Tapi Dia Tidak Mengambil Yaktibar Apa Yang Allah Terangkan Di dalam Ayat Ayat Al-Quran Dia Bisa Mendengar Tapi Pendengarannya Tidak Diambil Suatu Hikmah Dari Ayat Ayat Al-Quran Dan Nasihat Para Ulama Telah Memberikan Nasihat Begitu Panjang Telah Menjelaskan Dalam Kehidupan Dunia Ada Kehidupan Akhir Akhir Dia punya Hati Tapi Ditutup Oleh Ta'ala Hidayah Sehingga Dia ditutup Oleh Ta'ala Ada Kebaikan Dia tidak Melakukan Melakukan Sehingga Dibangkitkan Yaumul Kiamati Dalam Keadaan Bu Buta Kenapa Engkau Bangkitkan Aku Di Dunia Di Dunia Aku Melihat Kenapa Engkau Bangkitkan Aku Di Akhirat Yaumul Kiamat Dalam Keadaan Bu Wakut Kuntu Wasyirah Ketika Itu Aku Di Dunia Aku Bisa Melihat Begitulah 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 Yang telah Datang Kepada Engkau Tanda Tanda Kebesaran Kami Maka Kamu Melupakannya Maka Pada Hari ini Kalian Dilupakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Faskuruni Azgurkub Wasguruni Walatagburun Ingatlah Engkau Kepadaku Kata Allah Dimanapun Engkau Berada Nisjaya Allah Akan Ingat Kepada Kita Ta'arab Ilallah Firroha Ya Ribuka Bisyiddah Apa Kita Kenalkan Diri Kita Kepada Allah Kakala Kita Dalam Keadaan Senang Kakala Kita Dalam Keadaan Senang Apa Senang Panjang Umur Dalam Keadaan Sehat Makan Masih Enak Kuping Masih Mata Beseli Kaki Masih Bisa Berjalan Tangan Masih Bisa Ngambil Pergunakan Waktu Kesempatan Di Dunia Dengan Sebaiknya Pastabikul Hai Lomba Lomba Dalam Kebuah Baikan In Ahsantum Ahsantum Li'an Pusikum Kata Allah Apa Yang Kalian Lakukan Dari Kebaikan Ketahuilah Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Diri Kamu Wa In Asa Pa'aleiha Jika Kamu Berbuat Salah Berbuat Dosa Ketahuilah Kesalahan Itu Akan Kembali Kepada Kamu Akhirnya Mereka Melakukan Akhirnya Mereka Itu Dalam Keadaan Menyak Menyesal Dia Teriak Ya Rab Kembalikanlah Kami Di dunia Kami Akan Melakukan Amal Kebaikan Kekala Mereka Melihat Dosa Yang Disembunyikan Ketika Di dunia Makanya Itu Ada Pengadilan Akhirat Jangan Seneng Seneng Aja Di dunia Ada Ada Pengadilan Di akhirat Pengadilan Maka Sifat Allah Al-Hakim Allah Itu Apa Al-Hakim Allah Itu Maha Bijaksana Menghukumi Dari Setiap Perkara Yang Benar Itu Akan Dibenarkan Allah Ta'ala Walaupun Di dunia Seta Di dalam Persidangan Dunia Tapi Di akhirat Allah Akan Menangkan Dia Allah Akan Tuntut Hakim Dan Saksipal Su Dan Orang-orang Yang Melakukan Kejahatan Di Sono Jelas Itu Sama Seperti Orang Melihat TV Jelas Enggak Sama Seperti Kita Melihat Kopi Depan Kita Kemudian Kita Minum Eh Bang Muhyiddin Kelihatan Enggak Kelihatan Enggak Aku Tanya Itu Kopi Kelihatan Enggak Karena Kelihatan Kita Minum Enggak Minum Sama Kebaikan Dan Keburukan Seperti Itu Nampak Jelas Nampak Jelas Kemudian Dia Teriak La Ruddu La Adu Kandainya Kata Allah Kami Kembalikan Mereka Di Dunia La Adu Pasti Ngelakuin Lagi Apa Yang Kami Larang Kepada Mereka Betul Kak Ada Maling Kapok Ada Orang Yang Kalah Judi Kapok Selagi Tuh Tanah Masih Lebar Duitnya Masih Banyak Penasaran Betul Kak Betul Kak Ada Orang Yang Nikah Kapok Ada Orang Yang Berumah Tangga Kapok Abis Nikah Nambah Malah Nyesel Ya Allah Kakak Saya Ngerasai Nikmatnya Surga Dunia Kenapa Kemarin Kemarin Dari Bulan Maren Dari Tahun Maren Mertua Nyuruh Nikah Kita Tunda Tunda Aja Betul Betul Orang Berdosa Gitu Kakak Lah Dilihat Itu Apa Yang Dilakukan Mereka Akan Kembali Kata Allah Nggak Mungkin Kau Kembalikan Kau Hidup Di Dunia Andai Kata Kami Kembalikan Kalian Hidup Di Dunia Pasti Kalian Akan Melakukan Apa Yang Telah Kami Larang Kepada Mereka Sesungguhnya Mereka Itu Orang Orang Pendus Pendus Tak Mereka Mereka Berkeyakinan Dan Mereka Berkata Ketika Hidup Di Alam Dunia Mereka Berbangga Bangga Sesungguhnya Dunia Ini Tempat Kehidupan Kami Kehidupan Kami Kami Tidak Akan Dibangkitkan Nanti Di Yaum Al-Qiyah Karena Merasa Hidup Di Dunia Kesempatan Yang Diberikan Oleh Allah Dipergunakan Untuk Berbuat Masih Sihat Berbuat Doseneng Hidup Di Dunia Dibawa Penderitaan Dan Tangisan Orang Lain Karena Dia Pengen Hidup Di Dunia Seneng Sedangkan Kesenangan Di Dunia Ini Terbatas Enggak Batas Enggak Kehidupan Dunia Apa Yang Kita Miliki Sama Seperti Makan Prasmanan Makan Prasmanan Itu Ataupun Makanan Yang Sudah Disiapkan Amin Istri Kita Di Meja Kita Bilang Istri Kita Yang Ma Ini Laki Banyak Duit Ngomong Gitu Laki Kalau Banyak Duit Ngomong Yang Ada Papa Ini Tolong Dibelanjain Nih Uang Lima Juta Papa Pengen Makan Enak Lima Juta Juta Dipesan Itu Makanan Yang N Di Meja Kira Kira Sanggup Kita Habisin Ikan Gerame Ayam Kampung Ada Bebek Ada Sob Sayur Asem Mping Ninjo Yang Gede Gede Itu Ke Kapal Ada Toge Makanan Buahan Kira Kira Sanggup Kita Habisin Nasi Sekali Masak 30 Liter Kira Kira Sanggup Enggak Berapa Centong Yang Kita Ambil Taruh Di Piring Kita Sati 500 Kita Pesan Berapa Potong Yang Kita Ambil Dari Tusukannya Bebek Kita Pesan Lima Berapa Potong Yang Kita Makan Pecak Grame Kita Pesan Yang Empat Kilo Berapa Yang Kita Ambil Banyak Pedikit Lalaban Banyak Bener Ada Petek Ada Jengkol Muda Ada Timun Daun Mede Daun Apa Ada Kop Kopan Ada Terong Berapa Yang Kita Ambil Bermacam Macem Sambal Sambal Gawang Sambal Terasi Sambal Goreng Berapa Sendok Yang Kita Ambil Buah Itu Banyak Bener Berapa Biji Yang Kita Ambil Dari Buah Dikit Kak Sisanya Mana Sama Seperti Harta Kita Harta Yang Kita Tumpukan Begitu Banyak Apa Yang Kita Bawa Ke Akhirat Apa Yang Kita Sisi Pintu Kekotak Tadi Itu Yang Kekal Yang Baka Kita Bawa Ke Akhirat Mobil Yang Mewah Rumah Yang Bagus Kontrakan Yang 300 Pintu Kalau Kita Meninggal Mantuk Kegingkerat Girang Alhamdulillah Mertua Udah Meninggal Kontrakannya Banyak Gue Tinggal Nikmatin Gue Tinggal Jual Itu Mantuk Sialan Celoko 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 Bener Eh Bener Pak Nih Kakak Boong Anak Mantuk Bise Girang Kalau Bapaknya Meninggal Punya Harta Banyak Banyak Kalau Kita Nggak Didik Agama Kita Nggak Didik Kalau Kita Didik Agama Ya Allah Bapak Meninggal Hartanya Banyak Kita Rapatin Musawarahin Itu Sebidang Tanah Meninggal Bapak 5 Hektare Wakapin 2000 Bakal Bikin Masjid Kata Sudaranya Cocok Pembangunan Gimana Pembangunan Kita Bangun Warga Jangan Dibebanin Ambil 1000 2000 Metre Dijual Untuk Bangun Cocok Nggak Karena Meninggalkan Anak Yang So Coba Coba Kalau Nggak Ninggalin Anak Yang So Salah Satu Anak Bilang Bang Pok Dek Saya Punya Usul Nih Apa Si Itu Tanah Yang Di Pinggir Jalan Kan Ada Dua Hektare Di Simatu Bang Tarok Dah Jasad Bapak Kita Disitu Tarok Disitu Dua Hektare Diambil Cuman Dua Meter Atau Tiga Meter Baka Kuburan Bapak Kita Kekir Bagaimana Nggak Setuju Kenapa Sebab Kalau ada Kuburan Itu Tanah Di Luar Pasaran Murah Mendingan Tarok Di Koper Enggak Tuan Enggak Makanya Dunia Ini Penuh Dengan Ujian Tapi Kita Hadapi Tapi Kita Harus Hadapi Dan Tabah Dan Tawaka Dan Persiapkan Diri Kita Untuk Menghadap Allah Subhanahu Al-Fatiha Assalamualaikum Diberitahukan